Halo Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar anda hari ini kembali lagi bersama saya Jabrano Ekshar hari ini saya akan membagi tutorial pengalaman dalam memperbaiki digital video broadcast atau dpb receiver RX parabola mpeg HD yaitu merknya metric burger S2 dengan kerusakan mata merah atau hanya standby saja yang lampu LED standby saja yang menyala saya hidupkan yang seperti itu hanya lampu LED saja lampu LED indikator saja yang menyala biasanya aku usahakan seperti ini adanya data firmware yang korup jadi ini isi spy flash jadi isi spy flash ini berfungsi sebagai menyimpan data firmware atau bios atau kalau di microcontrol itu namanya Hex coding Hex dan ini chipsetnya ketika ada masalah di data firmware atau korup dia hanya LED menyala tidak mau start jadi kali ini saya akan membagi pengalamannya cara memperbaikinya yaitu dengan cara cara di flash nanti isi spy flash saya lepas saya menggunakan ini downloadernya atau alat flashnya CH341 itu aplikasinya juga USB driver nya juga sudah kita install jika Anda ingin mempunyai ini ya banyak di tokopedia atau online shop lainnya dan tentunya harus Anda Anda harus mempunyai data primernya yang nantinya akan kita plaskan atau kita tanam ke ke IC e-prom seperti ini ya metrik burger S2 8 MB jadi tiga tiga dua nampat pb e-prom nya baik sekarang saya lepas terlebih dahulu ya kita harusnya isinya kita taruh di konverter nya nanti hai 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 yang seperti itu sudah lepas langsung saja isinya saya pasang di adapter ini perhatikan jangan sampai terbalik dalam memasangnya ya seperti ini sudah terpasang langsung saja kita colokin di laptop seperti itu lalu kita buka aplikasi CH341 ya ini sudah terkoneksi connected saatnya kita baca ya itu red baca kita tunggu prosesnya mungkin agak lama ya sudah selesai saatnya kita open file yang akan kita flash ini matrix burger matrix burger S2 ya matrix burger S2 langsung kita centang sini oke selanjutnya kita auto ya ini terlebih dahulu harus Anda pilih ya saya menggunakan 25 FL 64 atau 8 MB sesuai dengan kapasitas eprumnya primernya ini proses menanam ya agak lambat memang karena kapasitasnya 8 MB ya itu sudah 92 jadi ini lagi proses ini lampu LED power dan itu runningnya proses sedang berjalan penanaman IC data primer itu 99 ya sekarang menverifikasi datanya memperifikasi antara buffer data file dengan IC firmware itu apakah sama kalau sama berarti berhasil kita tunggu dulu jadi penyebab receiver ini sering board log banyak penyebabnya ya terutama bagi firmware flash yang datanya lebih banyak itu lebih gampang errornya bisa karena tegangan regulator tidak normal atau data-data disini ada yang kacau sehingga dia board loop mereset gak mau start ini lagi menunggu 75 56 77 79 persen nanti kalau telah selesai kita lepas lalu kita pasang lagi disitu itu 99 ya selesai file operation complete chip and buffer same menandakan semua misi flash setelah selesai kita oke selesai saatnya kita lepas isinya saya cabut dulu nah ini kita tanam kita solder kembali ke tempatnya semula lebih dahulu yang lepas ini langsung saya pasang disitu perhatikan jangan sampai terbalik selamat menikmati oke ntar saya rapikan dulu ya selesai agak merot ya guys nah ini keburu-buru ini saja saya pasang kita hidupkan receiver-nya nah on ini mendandakan sudah mulai berhasil ya on on kecil lagi on besar sekarang on kecil kita tunggu beberapa saat apakah dia berhasil hidup dengan normal jika ini bermanfaat bagi semua jangan lupa subscribe channel saya ya sudah hidup ya berarti working kerusakannya ada di primer korup ya primer korup cukup dengan mengeples resep ini sudah bisa hidup kembali ya teman-teman bagi anda yang membutuhkan freemairnya anda bisa mendownload di grup facebook ya bisa di forum satelit dan lain sebagainya oke demikian terima kasih telah menonton